Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Kelinci Penakut Sekumpulan kelinci sedang asik makan Mereka berada di sebuah padang rumput yang dekat dengan sungai Kelinci-kelinci itu sungguh penakut Termasuk pada hal yang tak seharusnya mereka takuti Sepertinya kita harus menghilangkan rasa takut kita, ucap salah satu kelinci Bagaimana caranya? Tanya kelinci lain Kita hadapi bersama-sama bahaya yang mengancam kita Balas kelinci lainnya Kelinci-kelinci itu sebenarnya setuju Tetapi mereka menganggap hal itu terlalu berbahaya Bahkan melihat bayangan sendiri saja mereka ketakutan Saat sedang asik berdebat Tiba-tiba ada suara dari sungai Hei, suara apakah itu sungguh menyeramkan Seru salah satu kelinci Sepertinya kita sedang diincar Timpa kelinci lainnya Mereka langsung lari kocar kacir Beberapa dari mereka menuju ke arah sungai Mereka diam Memperhatikan sekeliling dengan rasa takut Tak ada siapapun di sana Gumam salah satu kelinci Lalu kelinci-kelinci itu kembali berkumpul di padang rumput Rupanya suara itu adalah suara ranting pohon yang jatuh ke dalam air Sepertinya ketakutan kita sudah berlebihan Ujar salah satu kelinci Tapi mau bagaimana lagi Kita memang binatang yang terlemah di dunia ini Balas kelinci lainnya Mereka terus saja berdebat Hingga tak terasa waktu sudah sore Mereka akan kembali ke sarang masing-masing Mereka berjalan bersama-sama Melewati sungai yang terletak tidak jauh dari padang rumput itu Ada sekelompok kodok yang sedang duduk di atas batu Melihat kedatangan para kelinci Kodok-kodok itu ketakutan Hei ada sekelompok kelinci Ayo kita menyelamatkan diri Seru seekor kodok Kodok-kodok itu lalu berhamburan Mereka langsung menceburkan diri ke dalam sungai Melihat hal itu Para kelinci menjadi heran Rupanya ada binatang yang lebih penakut dibanding kita Ucap salah satu kelinci Jadi kita bukanlah satu-satunya binatang yang penakut Balas kelinci lainnya Pesan moral dari dongeng ini adalah Janganlah menjadi anak yang penakut Harus menjadi anak yang pemberani Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Laki-laki cacat, elang, dan merpati Dahulu kala, di sebuah desa di Nigeria Ya, hiduplah seorang lelaki yang buta sejak ia kecil Selain buta, kakinya juga pincang Suatu hari saat si lelaki duduk di teras rumah Seekor merpati Seekor merpati mendarat di pangkuannya Selamatkan aku tuan Kata merpati Lalu datang elang yang mendarat tidak jauh dari si lelaki Merpati itu milikku Teriak elang Lelaki itu pun memegang merpati erat-erat Aku mohon tuan Aku sedang kelaparan Jika aku tidak makan merpati itu Aku akan mati Kata elang Jika kau memberikan merpati itu pada aku Aku akan membuatmu bisa melihat lagi Rayu elang Jangan dengarkan elang itu Jika engkau menolongku Aku akan sembuhkan kakimu Sehingga kau tidak pincang lagi Kata merpati Mana yang harus aku pilih Pikir si lelaki Ia berpikir beberapa saat Lalu berkata pada elang Bagaimana jika aku gantikan merpati dengan anak ayam Boleh Jawab elang Tapi kau harus tepati janjimu Kau harus sembuhkan mataku Kata si lelaki Elang setuju Lalu ia diberi anak ayam oleh si lelaki Setelah itu Elang menyembuhkan mata si lelaki dengan ludahnya Sehingga ia bisa melihat lagi Setelah elang pergi Si lelaki yang sudah bisa melihat Berkata pada merpati Aku telah melindungimu Sekarang kau harus sembuhkan kakiku Merpati mengangguk dan ia menyembuhkan kaki si lelaki dengan patukannya Akhirnya si lelaki bisa mendapatkan dua-duanya Matanya bisa melihat Dan kakinya bisa berjalan Pesan moral dari dongeng ini adalah Pergunakan akalmu saat menghadapi masalah Jangan merugikan orang lain untuk kepentingan dirimu sendiri Carilah cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Kelelawar dan Musang Kelelawar tak bisa melihat saat siang hari Matanya silau saat terkena sinar matahari Pada suatu pagi Ia merasa sangat kelaparan Terpaksa ia keluar gua untuk mencari makan Dengan penuh tekad Ia terbang keluar dari gua Ia hanya memandang ke bawah Sebab tak mau matanya silau terkena sinar matahari Beberapa kali kelelawar sempat mendabrak pohon Tapi untunglah ia segera menemukan pohon yang berbuah lebat Sungguh keluar saat siang hari sangat melelahkan Aku harus menghadapi banyak masalah Gumam kelelawar Kelelawar itu makan sampai kenyang Setelah itu ia bersiap-siap untuk kembali pulang Namun karena cahaya matahari yang terik Mata kelelawar Mata kelelawar jadi kabur Untunglah ada sebuah gua di dekat sana Ia pun langsung terbang menuju gua itu Rupanya di dalam gua tersebut tinggal seekor musang Musang pun langsung menangkap si kelelawar Kena kau tikus Aku akan memakanmu Ucap musang Aku bukanlah tikus Lihatlah aku memiliki sayap Mana ada tikus yang bersayap Ucap kelelawar Benar juga apa yang kau katakan Ucap musang Kemudian ia pun melepaskan kelelawar Dengan demikian selamatlah kelelawar dari ancaman musang Kelelawar pun pulang dengan senang hati Syukurlah aku masih bisa selamat Ucap kelelawar Ia lalu kembali ke gua rumahnya Beberapa hari kemudian Terjadi hal yang sama Kelelawar kembali kelaparan Namun kali ini pada malam hari Dia bisa leluasa mencari makanan Kelelawar kembali masuk ke gua musang Kali ini musang tak mau melepaskan kelelawar lagi Akhirnya kau kembali lagi kesini Aku tahu kau bukanlah tikus Melainkan burung Ucap musang sambil menakut-nakuti kelelawar Musang memang mengusuhi burung Saat ia melihat burung Ia akan langsung menerkamnya Kata siapa aku burung Aku bukanlah burung Burung selalu memiliki bulu yang indah berwarna-warni Kau lihat Aku tak memiliki bulu seperti burung Ucap kelelawar Musang lalu berpikir Benar apa yang dikatakan oleh kelelawar Maka ia pun kembali melepaskan kelelawar Akhirnya kelelawar selamat untuk kedua kalinya Aku tak boleh masuk ke sarang musang lagi Ucapnya sambil terbang meninggalkan sarang musang Pesan moral dari dongeng ini adalah Jangan ulangi kesalahan untuk kedua kalinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!